Bu, perbanyak istrih, perbanyak istrih, insya'ah, terakhir. Saya udah berapa kali ngomong terakhir. Kok belum selesai-selesai juga itu calon. Terakhir sebagai penutup, saya mau bercerita. Ini tentang keajaiban istighfah. Saya punya teman. Ya, teman saya nih, Masya'Allah. Ini istighfah banget di dalam Allah. Solat tak anjutnya gak pernah putus, solat Qur'an yang gak pernah putus. Baca Qur'annya setiap hari, impaks dekatnya itu rajin. Satu ketika, teman saya ini memenangkan ceramah ke daerah Cibitum. Keluar tol, dia ingin punya teman. Temannya namanya Haji Ali, ditelpon di aneh menceramah dekat rumah Antun. Apa kata Haji Ali? Ustaz, tolong selesai ceramah, bampir ke rumah Ali. Selesai ceramah, dia bampir ke rumah Haji Ali. Diajak makan. Memang, memang biasanya Ustaz itu selesai ceramah diajak makan. Saya gak tahu selalu disini. Politiya tolong, saya ngomong cuma bercanda aja. Gak usah dipikirin. Yang penting dibuktiin aja bisa. Tadi Alhamdulillah, saya sudah sampai di rumah Bang Haji Rusmin. Itu sudah makan. Jadi setelah ceramah, langsung pulang. Insya. Itu Ustaz hari jam negeri. Karena dia gak pake jam kanan. Lihat yang menunjukkan jam 3 sore. Ji, udah jam 3, aneh mempamir pulang. Apa yang dilakukan oleh Ustaz itu? Dari rumah, dia beristighfar sebanyak-banyak itu. Subha. Subha Allah. Apa kata Haji Ali itu? Ustaz, ente gak pake jam tangan. Ada seminggu yang lalu baru pulang umroh. Nih, hadiah jam tangan buat antun. Subha. Subha. Itu jauh dipake kegedeanku. Dikecilin ke ITC Depok. Ditanya tukang jam. Bang. Jam kayak begini, harganya berapa duit? Pak. Jam kayak begini, harganya 5 juta rupiah. Subha. Subha. Dia gak nyangka, dia gak dunga pulang silaturahim. Dari rumah temannya. Dapet jam seharga 5 juta rupiah. Maka kebiasaan itu Ustaz sekarang ceramah kemana-mana gak pake jem tangan dia. Mudah-mudahan dapet lagi gitu. Agama itu amalan bukan omongan. Agama itu amalan bukan omongan. Kita akan merasakan nikmat solat tahajud. Kalau setiap malam kita solat tahajud. Kita akan merasakan nikmat sedekah. Kalau setiap hari kita bersedekah. Kita akan merasakan nikmat baca Al-Quran. Kalau setiap hari kita baca Al-Quran. Kita akan merasakan nikmat dan berzikir. Kalau setiap perlaan nampas, tenut jantung. Kita beristighfar. Kita berzikir kepada Allah. Setelah mendapatkan cerita itu, saya tertarik buat gak malin. Tahajud seminikmat. Kira-kira 5 tahun yang lalu, saya sering pulang balik ke Cirepol. Saya ada madris di sana. Suatu ketika saya berangkat ke Cirepol. Saya bawa mobil. Mobil saya taruh di gambir. Saya naik kereta. Itu di atas kereta saya berbanyakan istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Sampai di stasi Cirepol. Dijemput sama panitia. Langsung ke tempat acara. Selesai acara. Saya diajak ke rumah jamaah. Di dalam rumah jamaah. Saya melihat ada sebuah meja. Begitu indah. Terbuat dari kayu jantung. Karena saya suka meja itu. Saya lihat itu meja. Kemudian saya pulang dari kereta. Kira-kira sampai pasaran ibu dari gambir. Panitia telpon Ustaz. Saya sudah pesan meja yang Ustaz senang. Kok ibu tahu saya pesan meja itu? Kan Ustaz melihatin aja. Nanti Ustaz bulan depan. Ustaz ke Cirepol lagi. Kita undang lagi. Saya ke Cirepol bulan depan. Tau siap dikir selesai. Itu panitia ngomong Ustaz. Itu meja yang sudah jadi. Bu, saya naik kereta gak bawa mobil. Bagaimana bawaknya? Ustaz, itu mobil karni klasnya gede. Kita buka jobnya. Ustaz masukin itu meja ke dalam mobil. Ustaz bawa pulang ajak mobil-mobilnya. Subha. Subha. Subha lah, Bu. Itu mobil saya bawa. Ke rumah saya kerawa denok. Di rumah saya kerawa denok. Di rumah tau raw denok. Tau raw denok. Ya gak tau raw denok. Berarti orangnya gak denok. Tau raw denok. Itu saya mau pulang kerawa denok. Subha lah, Bu. Apa yang terjadi? Sekitar 10 hari. Itu panitia. Gak telpon-telpon. Itu mobil. Gak telpon-telpon. Saya sholat tahajud. Semua yang saya pasirah ke sholat tahajud. Saya doa. Ya Allah. Mudah-mudahan mobil ini dihadiahi buat saya. Bu. Kira-kira kalau doa yang begitu boleh tak? Boleh gak? Eh, mintanya sama Allah. Bukan minta sama makhluk Allah. Kalau kita minta sama Allah. Semakin kita mulia dihadapan Allah. Dan mulia dihadapan makhluk Allah. Tapi kalau kita minta-minta sama makhluk Allah. Semakin hida kita dihadapan Allah. Dan tidak dihadapan makhluk Allah. Abis sholat duha. Dua itu kan makin rezeki. Ya kan? Saya doa lagi. Ya Allah. Mudah-mudahan mobil ini dihadiahi buat saya. Apa yang terjadi? Kira-kira 7 menit saya doa. Kemibu. Panitia langsung telpon. Ustaz, tolong mobil ini diantri sekarang juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak dapat mobil tapi dapat beja. Boleh jadi itu kekuatan istighfar yang kita baca. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Maka hidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sunnah itu ada kejayaan. Dalam sunnah itu ada keberkahan. Dalam sunnah itu ada rahmat Allah. Dalam sunnah itu ada ampunan Allah SWT. Mudah-mudahan asbah peringatan murid yang kita lakukan malam ini. Bertambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang insyaAllah Allah memasukkan kita semua ke dalamnya. Kedalam sunnah ini Allah. Bersalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah doakan begitu, berarti ceramahnya selesai. Mudah-mudahan Allah berkahkan kita dunia akhirat. Sebagaimana Allah kumpulkan kita malam ini. InsyaAllah Allah kumpulkan kita semua dalam surganya Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin.